Mengawal informasi, sore hari ini memilsa Polres Pacitan memberikan kado spesial bagi Kodim 0801 Pacitan untuk perayakan HUT ke-74 TNI. Kado dari polisi menjadi salah satu bukti kuatnya sinergitas TNI dan Polri dalam menjaga Pacitan tetap kondusif. Rombongan dari Polres Pacitan dibadi Markas Kodim 0801 Pacitan sekitar pukul 06 dipimpin Kapolres AKPB Sugandi. Mereka membawa tumpeng ke Markas Kodim sembari menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Sebelum acara pemotongan tumpeng, terlebih dahulu melakukan apel di halaman Markas Kodim 0801 Pacitan. Harapan terhadap sinergitas TNI Polri juga disampaikan Kapolres. Usai menyerahkan tumpeng AKPB Sugandi berharap kebersamaan kedua cejaran terus terbangun tanpa memandang siapapun komandannya. Semua harus saling bersinergi dalam menjaga agar Pacitan tetap kondusif serta adem ayem. TNI Polri adalah sebagai penopang utama dalam mengembangkan dan menjaga NKRI dari gangguan manapun. Yang pertama saya berterima kasih ya dari kepolisian sudah datang di sini ya. Harusnya besok, cuma karena besok para pejabat pemandannya akan upacara di Surabaya sehingga kita majukan hari ini. Terkait dengan bagaimana TNI dengan Polri di Pacitan, orang bilang baik-baik saja. Bahkan sangat baik di tingkat bawah. Kalau tingkat atas ini kan kita ketemu paling setahun-dua tahun. Tapi anggota kita yang dibawa ini kan mereka dari dulu sekarang dan mungkin nanti akan lama saling ketemu. Dan mereka sangat solid dibawa. Secara serempak dilaksanakan di 12 poramil. Jadi saat ini pagi ini juga berbarangan waktunya. Suluka Posek, Silaturahmi dan Ramil dan keluarga besar Posek ke sana untuk sama-sama memotong tumpeng dan doa bersama serta kegiatan-kegiatan olahraga bersama juga di seluruh di koramil-koramil yang ada di Pacitan. Serentak berarti gitu ya. Serentak pagi ini. Selain memberikan kadu berupa tumpang, Polres Pacitan juga memberikan hadiah berupa perpanjangan SIM gratis bagi anggota Kodit 0861 Pacitan melalui mobil SIM keliling milik satelantas Polres Pacitan. Trinoto melaporkan.